Memirsa PM Jepang, Shinzo Abe nilai perdamaian yang menjadi dasar konferensi Asia Afrika yang digagas 60 tahun lalu masih relevan hingga kini. Menurut Shinzo Abe, KA telah memperkuat hubungan antara negara dan turut serta menjaga perdamaian. Dalam pernyataannya di sesi pleno, Abe menekankan pentingnya menjaga perdamaian dunia. Abe juga menyinggung permasalahan terorisme dunia. Di akhir pidatonya Abe mengutip pernyataan dari Soekarno saat membuka konferensi Asia Afrika pada tahun 65. Yang menekankan agar perbedaan antar negara tidak menjadi penghalang bagi kutuhan hubungan kerjasama Asia Afrika ke depannya. Abe juga menyuruhkan pihaknya ingin membangun hubungan perekonomian yang lebih dinamis melalui Tokyo International Conference on African Development yang akan kembali diadakan tahun depan. Jepang berharap bisa menjalani kerjasama perdagangan di bidang energi dengan negara-negara Afrika.